Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan Mengenal kitab Kuratul Uyun Kitab Pendidikan Sek bagi Santri Sebagaimana kitab-kitab sejenisnya Penulis memulai pendahuluan Atau mukaddimah kitabnya Dengan ulasan mengenai Kesunahan menikah berdasarkan Tentang Al-Quran dan Hadis Kemudian menjelaskan Mengenai sebab turunnya Surat Al-Baqarah Ayat 223 Yang artinya Istri-istrimu adalah ladang bagimu Maka datangilah ladangmu Itu kapan saja Dan dengan cara yang kamu sukai Dan utamakanlah yang baik Untuk dirimu Bertakwalah kepada Allah Dan ketahuilah bahwa Kamu kelak akan menemuinya Dan sampaikanlah kabar gembira Kepada orang yang beriman Surah Al-Baqarah Ayat 223 Penulis menjelaskan Bahwa sebab turunnya ayat ini Adalah perkataan Orang-orang beriman Kepada tetangga mereka Yang beragama Yahudi Di kota Medina Sesungguhnya Kami menggawili Istri-istri dengan berbagai gaya Mulai dari berdiri Duduk hingga telanjang Dan kami juga Mendatangi istri-istri kami Terkadang dari depan Terkadang dari belakang Maka para pemeluk agama Yahudi pun Mengolok-olok mereka Sesungguhnya kalian Berhubungan sek layaknya hewan Berbeda dengan kami Yang hanya melakukan hubungan sek Dengan satu gaya saja Karena kitab suci Taurot telah berpesan Bahwa melakukan hubungan sek Selain dengan posisi telanjang Adalah kotoran dihadapan Allah Tak lama kemudian Turunlah ayat tersebut Sebagai penegasan Bahwa orang-orang beriman Diperbolehkan menggunakan Berbagai gaya Ataupun style Apapun dalam berhubungan seks Asalkan tidak memasukkan Zakar pada lubang dubur Penting dicatat Bahwa Menurut para ulama Ada malam-malam tertentu Yang baik untuk berhubungan sek Dan ada malam-malam Yang harus dihindari Yaitu Yang pertama Malam Jumat Barang siapa yang sering Berhubungan sek Di malam Jumat Misaya akan menghasilkan Anak hafal Al-Quran Malam Sabtu Barang siapa yang sering Berhubungan sek Di malam Sabtu Misaya akan menghasilkan Anak yang memiliki Kelainan mental Ataupun gila Yang selanjutnya Malam Minggu Barang siapa yang sering Berhubungan sek di malam Minggu Misaya akan menghasilkan Anak yang suka mencuri Ataupun Suka berbuat zolim Yang selanjutnya Malam Senin Barang siapa yang sering Berhubungan sek di malam Senin Misaya akan menghasilkan Anak yang memiliki Masa depan Fakir Miskin Dan Ridho Dengan rezeki Yang sedikit Selanjutnya Malam Selasa Barang siapa yang sering Berhubungan sek Di malam Selasa Misaya akan menghasilkan Anak yang berbakti Kepada orang tuanya Yang selanjutnya Malam Rabu Barang siapa yang sering Berhubungan sek di malam Rabu Misaya akan menghasilkan Anak yang cerdas Memiliki pengetahuan Yang luas Serta mudah bersyukur Yang selanjutnya Malam Kamis Barang siapa yang sering Berhubungan di malam Kamis Misaya akan menghasilkan Anak yang berhati baik Dan ikhlas Yang selanjutnya Malam Hari Raya Barang siapa yang sering Berhubungan sek di malam Hari Raya Misaya akan menghasilkan Anak yang memiliki enam jari Di setiap tangan Dan kakinya Kemudian Suami menindihnya Dari atas Dan memulai sesi Foreplay Dari mulai memeluk hangat Hingga mencium Segena bagian Mulai memeluk hangat Hingga mencium Segena bagian Yang menggairahkan Dari badan istri Hingga pada saatnya Nanti istri mulai Terangsang Sempurna Maka wajib Bagi suami Untuk Memulai Bercocok tanam Pada vagina Istri Dengan tempo Perlahan-lahan Agar istri Dapat menikmati Permainan Suami Dan disunahkan Memulai Foreplay Dengan mencium Dada istri Seraya Berdoa Yang artinya Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Agung Ya Allah Jadikanlah Untuk kami Keturunan yang baik Serta Lindungilah kami Dan Segenap Rezeki kami Dan Dari gangguan Setan Sekian Pembahasan Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh